Hai Prabowo sudah gagal paham malah marah-marah aduh Dari debat Capres-Cawapres yang sudah berlangsung empat kali khususnya yang dipertemukan dua kandidat Capres Itu Nganoh telah menunjukkan bagaimana penampilan Jokowi itu susah untuk diprediksi lawan Ketika tampil pada debat pertama dan kedua Jokowi itu dinilai agresif dan banyak menyerang Bahkan Nganoh dikatakan seolah petahana itu tapi rasa penangtang Laku Bu Prabowo pun kan kalang kabut karena jagoannya dipecundangi Isu Jokowi pakai bocoran pertanyaan hingga pakai eripis pun dihembuskan Untuk menutupi ketidakmampuan Prabowo mengimbangi Jokowi Pembisik-pembisik di belakang Prabowo itu terus-menerus mendesak agar dia juga menggunakan strategi menyerang Dan berharap bisa mempermalukan Jokowi Lah kali ini kan Prabowo mengamini apa yang dimisikan oleh lingkaran dekat orang-orang sekitarnya Lah setelah kegagalan Sandiuno yang diperkirakan akan mudah melibas ma'ruf amin Di debat ketiga Tetapi ternyata malah tidak terduga Capres Pasun Koso Satu malah tampil begitu mengejutkan Maka debat keempat yang mempertemukan antara Capres adalah harapan tersisa untuk mendapatkan kemenangan Namun ini namun lagi-lagi kubu Prabowo itu dibuat melongo Sekali lagi ya melongo Perkiraan Bapak Jokowi itu akan kembali tampil agresif dan debat menjadi seru karena saling serang tidak terjadi Malah Capres Pasun Koso Satu itu wano lebih banyak pertahan Dengan memaparkan pencapaian prestasi kerjanya dan program yang akan dilakukan ke depan Lah kemampuan mengkik balik setiap pertanyaan Prabowo juga dilakukan dengan santun tapi mematikan lawan Lah ketika Prabowo curhat soal adanya tudingan dari pendukung Jokowi Dikatakan bahwa dia itu membela kilafa Dengan sabar dan adem ya dijawab Jokowi Selama empat setengah tahun sebagai presiden fitnah dan tuduhan soal PKI telah menyerangnya Namun dia anggap hal biasa dan tidak pernah ditanggapi Ibarat seorang bapak yang sedang menasihati anaknya agar tidak perlu galau dan cengeng Kepiaiwan Jokowi dalam menerapkan strategi debat itu terlihat nyata Bagaimana dia bisa mempermainkan sisi kejiwaan lawan debatnya Dengan penampilan berbeda dan tidak disangka Yang membuat Prabowo itu kebingungan Sekali lagi ya kebingungan Lah akhirnya kan Capres 02 ini pun kan menunjukkan karakter aslinya di forum resmi Dengan tidak bisa mengontrol emosi Marah-marah Lah peristiwa memalukan terjadikan saat debat semalam Muncul suara di tengah-tengah paparan Prabowo mengenai pertahanan negara Lah Prabowo kan heran Ada yang tertawa ketika dia memaparkan rapuhnya pertahanan negara Awalnya kan nganu Prabowo itu menjelaskan ya Soal adanya hal yang dianggap salah dalam paparan Jokowi Mengenai teknologi pertahanan Lah Jokowi eh Prabowo menyatakan ada yang salah Sekalipun itu bukan Jokowi yang salah Saya bukan menyalahkan Saya berpendapat Kekuatan pertahanan kita masih rapuh Salah siapa Saya gak tau saya Lah lalu terdengar suara tertawa elit Prabowo pun bereaksi Dia mempertanyakan suara itu Jangan ketawa Kenapa ketawa kalian Pertahanan Indonesia rapuh Kalian ketawa Lucu ya Kok lucu Gitu kata Prabowo Sambil marah-marah Nganu wujud Prabowo itu telah dipertontonkan Nyuh Prabowo yang diharapkan oleh pendukungnya Dengan segala cara memoles untuk pencitraan Bahwa Prabowo yang dikenal suka marah itu tidak benar Berakhir gagal total Lah jutaan pasang mata rakyat Indonesia itu menjadi saksi semalam Bagaimana mantan mantu Suharto ini gerusa-gerusu Dan memang lemah mengendalikan emosi Wataknya yang meledak-ledak lebih didahlukan sebelum mencerna dengan baik persoalan Sudah gagal paham Malah marah-marah Bila dilihat lebih cermat dan Prabowo bisa berpikir tenang dan jernih Ketawa penonton itu tidak menganggap lucu soal kekuatan pertahanan Indonesia Yang masih rapuh seperti yang dia pikir Tapi adalah sepontan tertawaan muncul Lah karena Prabowo sudah menuding pertahanan lemah dan tidak menyalahkan Jokowi Tapi malah balik bertanya salah siapa Lalu dia jawab sendiri tidak tahu Disitulah poin utama munculnya Sepontanitas tertawa penonton Dan memang wajar itu wajar Wajar jadi tertawaan Lah karena lucu Melihat ekspresi Prabowo yang berapi-api menuding kekuatan pertahanan Indonesia lemah Tapi tidak bisa menunjuk itu salah siapa Atau kesalahannya di mana Persis seperti yang dikampanyekan selama ini bersama Sandi Mau menurunkan harga kebutuhan pokok, listrik dan sejenisnya Tapi di sisi lain ingin menjajikan menaikan pendapatan petani Peternak, nelayan dan ASN segala macam Tapi tidak tahu cara apa yang dilakukan Inilah bahayanya Jika seorang pemimpin labil di dalam mengendalikan emosi Dan gagal paham memahami sesuatu yang sebenarnya sederhana Lebih menonjolkan keakuannya Yang menganggap selalu benar tanpa mau mencerna dan mendengar Dengan baik persoalan Apalagi bila jadi presiden sebagai panglima tertinggi TNI Yang bersenjata bisa asal suruh dar-derdor tanpa dipikir jauh Benar salah duduk perkaranya Ya sebenarnya sih bukan kali pertama Prabowo menunjukkan kemarahannya di depan publik Sudah sering terdengar bagaimana asat memarahi pendukungnya sendiri Maupun wartawan Lah bahkan ada cerita sempat mengebrak meja sami lima kali di depan kumpulan ulama Ya namun kejadian Semalam itu ya sangat memalukan Karena di forum resmi Dan akibat gagal paham Untung saja Untung saja ya Kemarin itu tidak ada HP yang di depannya Bisa-bisa melayang ke kepala Jokowi lagi sajalah daripada pusing-pusing ya Demikian ditulis oleh LD Terima kasih Terima kasih